Fenomena langit langka terjadi di langit Yogyakarta dan menjadi viral di media sosial Peristiwa tersebut terjadi beberapa hari lalu di mana tampak fenomena pelangi yang cukup aneh di langit kota Yogyakarta Fenomena alam tersebut sering dikenal sebagai pelangi api atau fire rainbow Dengan bentuknya yang mirip api dan berwarna-warni ini kemudian disebut dengan pelangi api Warnanya pun terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu Kejadian tersebut juga sempat ramai diperbincangkan oleh para warganet Fenomena pelangi api yang terjadi di langit Yogyakarta tersebut diketahui terjadi pada Senin 30 Desember 2019 pukul 13.49 Untuk mengetahui penjelasan mengenai pelangi api, Tribunews menghubungi seorang astronom amatir Muhammad Mahrufin Sudibyo pada selasa 31 Desember Mahrufin menjelaskan fenomena pelangi api ini sering juga disebut dengan istilah sirkum horizontal Proses terjadinya pelangi api ini karena terpengaruh adanya di fraksi cahaya Menurut Mahrufin ini adalah pelangi api atau istilah formularnya busur sirkum horizontal Terbentuk oleh proses serupa halo matahari Hanya saja kristal-kristal es heksagonal di awan siro traus itu berkedudukan horizontal Kemudian dalam pembentukannya cahaya matahari masuk melalui kristal-kristal dengan sudut sisi tegak dan keluar kembali Atau terbiaskan melalui sisi datar bagian bawah Dan pada hasilnya akan mengakibatkan pembiasan dan membentuk busur cahaya yang berjarak sudut 46 derajat dari kedudukan tampak matahari Semakin jauh dari katulistiwa matahari semakin sedikit bersinar di ketinggian terbentuknya awan sirus Fenomena pelangi api ini jarang ditemukan di Eropa Tengah atau Utara tetapi lebih sering terjadi di Amerika Serikat Dikutip dari National Geographic tempat terbaik untuk melihat pelangi api yaitu di daerah dekat katulistiwa Lebih tepatnya pada siang hari di tengah musim panas Sebab pelangi api merupakan fenomena yang sering terjadi di musim panas Dan banyak para wisatawan yang menyebutkan pertunjukan musim panas Terima kasih telah menonton!